Sementara itu pemirsa hasil penyidikan polisi pula bahwa gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Nengkar Barat sudah beroperasi selama 3 tahun. Omset yang didapatkan pelaku diketahui mencapai 100 juta rupiah dalam sebulan. Kapolresta Jambi, Kompenspol Eko Wahyudi mengakui bahwa gudang minyak ilegal yang terbakar di RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alam Barajo pada 15 Agustus 2022 lalu telah beraktivitas selama 3 tahun terakhir. Dalam beraktivitas, pelaku membaca situasi penertiban dari aparat. Diakui Kapolresta Jambi bahwa selama 3 tahun pelaku tidak terus menerus beraktivitas. Selama kurun waktu 3 tahun menjalankan bisnis minyak ilegal di Jambi, Arige Pandu dan CS diketahui meraup keuntungan 100 juta rupiah per bulannya. Apabila sudah selama 3 tahun, memang setelah kontinu, baik dari tingkat koresta maupun kosek, kita selalu melakukan kegiatan sambang putin dalam artian yang kita lakukan patroli. Hasil keterangan daripada pelaku atau peserta yang sudah ditambahkan ini, 3 tahun itu tidak kontinu, mereka buka terus. Karena 1 minggu, 2 minggu mereka buka, nanti 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nanti setelah kondisi sudah agak tenang, tidak ada kegiatan lagi, dia buka lagi selama 1 minggu atau 2 minggu, nanti tutup lagi 2 bulan. Selain penerapan pasal migas, polisi juga tengah menyelidiki adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari para pelaku. Di Mas Anjaya, Cek TV, melaporkan.